Bismillahirrahmanirrahim Ayat ke-35 sampai ke-37 Faisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah Ini adalah diantara kalimat nazar Yang disebutkan dalam Al-Quran Terkait dengan nazarnya istrinya Imran Rahimahullah Namanya Hanna Ketika beliau mengandung, beliau bernazar Memohon kepada Allah SWT Nazar tentang anak yang dikandungnya Mari kita bacakan ayatnya Lihat kalimatnya Ya Allah, saya bernazar Kepadamu Ya Rab Nazar itu Kalau disebutkan dalam syariat Artinya adalah Perjanjian atau komitmen yang dibangun Antara kita dengan Allah SWT Walaupun interaksinya seputaran kita dengan manusia Atau dengan yang lain Tapi komitmen dibangunnya bukan dengan manusianya Tapi dengan Allah SWT Saya ulang ya Kalau disebutkan nazar Ayat ini memberikan gambaran kepada kita Bahwa nazar adalah komitmen yang dibangun Perjanjian yang diikat Antara seorang hamba dengan Allah SWT Makhluk dengan khalik Dia anda memohon kepada Allah SWT Dengan komitmen Jika kemudian terjadi seperti ini Saya ingin begini, 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 begini Jelas dari sini? Jadi kalau sudah paham kemudian Tentang definisinya Mudah kita menurunkan hukum dan batasnya Bismillah Yang pertama Disebut dengan nazar Nun, zal, kemudian rah Ini adalah komitmen Atau perjanjian yang dibangun Antara Makhluk dengan khalik Hamba dengan Allah SWT Allah saya tempatkan di atas Dengan hamba Abdu Baik, sekarang lihat turunannya Fataqabbal minni mohon terima ya Allah Mohon terima Memohon kepada Allah SWT Dengan komitmen Berlaku nazar Kemudian minta diterima oleh Allah SWT Innaka sami'ad du'a Engkau yang maha mendengar Do'a yang hamba mohonkan Perhatikan Nazar juga mengandung unsur do'a Ada permohonan di dalamnya Ingat pertama Terkait dengan komitmen perjanjian Kedua Dalam nazar mengandung unsur do'a Diketika anda bernazar kepada Allah SWT Bukan sekedar anda membuat perjanjian dengan Allah Tapi seakan-akan dengan perjanjian itu Anda bermohon mengikatnya dengan do'a Jelas ya? Jadi seakan-akan anda minta kepada Allah SWT Berdo'a ya Arab Mohon jadikan begini, begini, begini Jika kemudian itu engkau kabulkan Maka saya akan lakukan ini, 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 ini Jelas ya? Jadi bukan do'a biasa Kalau kita balik pengertiannya dari sini Nazar itu Bukan do'a biasa Tapi do'a yang sudah diikat lewat perjanjian Yang menghadirkan komitmen yang kuat Ini poinnya Apa hukumnya janji? Jika seseorang berjanji Maka harus ditepati Hati-hati Anda janji dengan manusia saja Mesti ditepati Dan ciri orang munafik adalah Ketika dia berjanji Dia tidak menepati Ketika dia berjanji Menjanjikan sesuatu Dia kemudian mengingkarinya Antum bayangkan Antum berjanji dengan manusia saja Mengingkari disebut munafik Bagaimana dengan orang berjanji kepada Allah SWT Dan janjinya diikat dengan jawaban Lihat begini Saya punya janji dengan Antum Misal Nanti besok kalau Antum datang InsyaAllah saya berikan buku saya yang terbaru Tiba-tiba Antum datang Terus saya tidak berikan buku saya Padahal bukunya ada Bagaimana perasaan itu? Kecewa Itu baru dengan manusia Sekarang Antum berjanji kepada Allah Memohon kepadanya Ya Allah Kalau engkau izinkan saya Bisa menunaikan haji Maka saya akan menunaikan puasa Selama tiga hari berturut-turut Allah kabulkan itu Dan Antum berangkat menunaikan haji Tiba-tiba ketika Antum diberangkatkan Antum tidak tunaikan janji itu Maka bagaimana kemudian Allah menyikapi hukum anda? Jelas ya? Maka dari itu Tidak ada kata lain Kata para ulama Berdasar riwayat kemudian tersambung pada Nabi SAW Nazar itu Nazar Sepanjang doa yang dimohonkan Bersifat baik Sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik Dan Ini Aplikasi dari nazarnya pun baik Misal Doanya Ya Allah Saya ingin berhaji Aplikasi nazarnya Kalau engkau Izinkan saya berhaji Saya puasa tiga hari berturut-turut Haji baik tidak? Baik berarti doanya baik Nazarnya ingin puasa Puasa baik tidak? Baik Jadi syaratnya dua-duanya baik Kalau ini baik Ininya baik Maka berlakulah hukum nazar itu Dan wajib sifatnya kemudian Untuk diterapkan dalam kehidupan Hukumnya wajib Untuk ditunaikan Namun kalau seseorang kemudian bernazar Mohon maaf Nazarnya Satu diantara dua ini Tidak baik misalnya Maka secara otomatis Hukum nazarnya tidak berlaku dalam kehidupan Jelas ya? Bisa Yang pertama Doanya baik Ya Allah Mohon ya Allah Anugerahkan saya kesempatan untuk berhaji Kalau saya bisa berhaji Di Mekah saya doain tuh Mudah-mudahan tetangga saya itu bisa Gagal bisnisnya Mudah-mudahan tetangga saya itu bisa Kepleset yang membuatnya sekarang Bisa Maka yang seperti ini Sekalipun Allah kabulkan kemudian untuk berhaji Maka batal dalam keadaan nazarnya Tidak diperkenankan Paham? Taip Atau dibalik misalnya Nazar untuk yang kotor Nazar untuk yang kotor Walaupun kemudian Maaf Doanya untuk yang kotor Walaupun bentuk nazarnya baik Itu tidak boleh Ya Allah Kalau jadikan engkau Tetangga saya ini Kepleset besok Ya Allah Sampai patah kakinya Saya rela puasa 3 hari berturut-turut Bisa Dibalik Ya Atau mohon ya Allah Janul kuning belum terpasang Pada pasangan itu Jikalau engkau berkenan Batalkan pernikahannya Saya akan puasa ya Allah Seminggu berturut-turut Bisa Itu tidak boleh Dipandang tidak Tidak benar Tidak tepat Nah sekarang Karena itu mari kita lihat Ketika keluarganya Imran Alhamdulillah Nanti saya permohon kepada Allah Antum bisa diberi kesempatan Bisa mengunjungi Oman Ya dari pusat kota Oman Kesalahan ada 1000 km Di situ Kurang lebih ada lokasi Makamnya keluarga Imran Nanti Antum bisa kunjungi InsyaAllah jika Allah mengizinkan Dan seterusnya Selamat menikmati Terima kasih.